Intro Seperti inilah suasana outbound mahasiswa baru Akpar Majapahit tahun ajaran 2019-2020 di BPLH Seloliman, Trawas, Mojakerto pada 6-7 Juli 2019 lalu Sebanyak 200 mahasiswa baru yang terbagi dalam 10 kelompok Pada outbound tren di BPLH Seloliman, Trawas, Mojakerto mereka sangat antusias menikmati games yang seru dan menantang Dilanjutkan agenda dalam kegiatan di hari pertama yaitu team building Dalam games ini, masing-masing kelompok diwajibkan untuk membuat ia-ia yang unik dan menarik Peserta outbound kemudian diajak kompetisi games yang melaksanaannya harus dirotasi Kompetisi games yang wajib diikuti peserta outbound meliputi Flying Fox, Elvis Dance, Truss Fall, Mystery Borgol, Safe Water, dan Jodoh Pasangan Tentunya dalam setiap games yang perlu kekompakan, setiap anggota kukus harus bisa meraih hasil yang maksimal Karena itu semua, permainan ini disambut antusias oleh para peserta outbound Dilanjutkan kegiatan pada malam hari yaitu api ungun dan jurid malam Ada penutup kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama dua hari, antara hari pertama Bagaimana kawan-kawan bisa belajar mengenai bersama, organisasi, pemimpinan, dan lain sebagainya Juga termasuk diantaranya adalah team building yang tergabung dalam beberapa model game Ada sekitar lima model game yang sudah diaplikasikan di hari pertama Dan pada malam hari ini, pada malam hari dilanjutkan dengan kegiatan jalan show Dan ada api ungun, juga ada jelajah malam Dan untuk hari kedua dilanjutkan dengan kegiatan susu sungai Dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini bisa dilakukan untuk kegiatan selanjutnya Mungkin tiap tahun ada kegiatan seperti ini Sedangkan agenda di hari kedua adalah senam pagi bersama Setelah selesai senam pagi, dilanjutkan untuk keliling lokasi PPLH Untuk diperkenalkan berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang ada di area PPLH oleh pemandu Agenda selanjutnya setelah sarapan pagi Masing-masing gugus dengan ditemani pemandu dan panitia dari BEM Tristar Group Kemudian diajak menyusuri hutan dan sungai Maron di kawasan Seloliman Saat rombongan peserta menyusuri sungai Maron dengan melawan arus yang lumayan deras Setiap anggota dari masing-masing gugus harus tetap menjaga kompakan tim Setelah perjalanan susur sungai selesai Setiap peserta outbound kembali dihadapkan dengan tantangan yang berupa permainan tong bocor Supaya air tidak bocor, setiap peserta outbound dalam satu kelompok berupaya keras untuk menutup lubang tong dengan jari tangannya Tentunya masing-masing regu unjuk ke tangkasan saat bermain tong bocor Outbound di sini cukup menyenangkan tapi kurang ekstrim lah gamenya Waktu hari ini yang ke sungai itu bikin senang sekali Harapannya buat mahasiswa baru di Bistar maupun di Akademi Majapahit Semoga kedepannya semakin sukses Yang saya rasakan ikuti outbound di BPL hari ini Outbound ini mengajarkan kita buat bekerjasama Terus jangan pantang menyerah Jadi itu juga punya teman banyak Jadi saling berkenalan, saling siapa namanya Harapkan setelah utama ini saya bisa bekerjasama dengan teman saya Seling percaya dan berkerja Kalau menurut saya outbound hari ini sangat menyenangkan Di sini juga bisa berkumpul dengan banyak teman-teman baru Juga menambah pengalaman Seru, seru banget dari kakak-kakaknya juga baik-baik Terus cuman tagnya kurang ini, kurang apa? Kurang menantang Semoga bisa mengikuti acara kedepannya lagi Dan untuk anak pembina Supaya pesan-pesan ini baik-baik lagi di acara outbound Bisa kompak lagi sama tim Sungguh sebuah pengalaman yang tak terlupakan Momen indah itu juga diabadikan dengan foto bareng Bersama seluruh peserta outbound Selamat datang mahasiswa baru Akpar Majapahit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!